Penerimaan perpajakan perdagangan internasional 3 bulan 1 tahun 2022 terdiri dari bea keluar sebesar 80,11 miliar rupiah. Capaian bea keluar pada bulan Maret 2022 mengalami penurunan sebesar minus 4,07 persen dari tahun sebelumnya, yakni 95,49 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan atas ekspor cangkang sawit pada bulan Januari sampai Maret 2022. dibandingkan dengan Januari sampai Maret 2021 lalu. Dari data bea keluar, kantor wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi diketahui penerimaan perpajakan perdagangan internasional 3 bulan 1 tahun 2022. Terdiri dari bea keluar sebesar 80,11 miliar rupiah. Capaian bea keluar pada bulan Maret 2022 mengalami penurunan sebesar minus 4,07 persen dari tahun sebelumnya 95,49 miliar rupiah. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh terdapatnya perubahan peraturan dengan terbitnya PMK No. 1-PMK.010-2022, yaitu adanya perubahan tarif atas pengenaan bea keluar khususnya komoditi cangkang sawit yang turun dibandingkan dengan tahun 2021. Kemudian terdapat penurunan atas ekspor cangkang sawit pada bulan Januari sampai Maret 2022 berjumlah 316.212.114 metrik ton per MT dibandingkan dengan bulan Januari sampai Maret 2021 sebesar 387.486.271 metrik ton per MT. Iqbal Jek TV melaporkan. Iqbal Jek TV melaporkan. Iqbal Jek TV melaporkan.